Hai guys, para pecinta drama Korea, kali ini aku masih mau memprediksi untuk episode selanjutnya dari drama Under the Queens Umbrella Nah setelah Chungha dan juga Songnam resmi menikah, ada satu hal yang mungkin kalian lupakan Diketahui bahwa Chungha berasal dari keluarga bangsawan yang bermarga Yeon Dimana ayah Chungha adalah salah satu kerabat dari mendiang raja Kemungkinan Menteri Yeon masih salah satu kerabat dari mantan Ratu Yeon Seperti yang kita lihat di episode sebelumnya, ketika Ratu Waryong bertemu dengan Menteri Yeon Dia mengatakan bahwa dulu ketika mantan Ratu Yeon dilengsarkan, dia adalah satu-satunya kerabat raja yang masih bertahan di istana Menteri Yeon dianggap menghianati keluarganya sendiri Kini dia bertahan dengan menjadi pihak dari Ibu Suri Bagaimana jika sebenarnya ini adalah rencana dari Menteri Yeon sengaja melakukan hal tersebut Seperti yang direncanakan agar salah satu dari putrinya bisa menjadi putri mahkota Setelah salah satu putrinya bisa memegang kekuasaan di istana atau di kerajaan Maka dia pun akan balas dendam atas apa yang dilakukan kepada keluarganya Mungkin itu juga salah satu rencana dari Ratu Yeon agar dia bisa mengungkap kematian dari putra mahkota Tain Itulah kenapa dia sengaja meninggalkan salah satu keluarganya untuk bertahan di istana Kita belum yakin apakah Tabib Kwon adalah salah satu anak dari mantan Ratu Yeon Karena dia juga berusaha untuk membunuh putra mahkota Nah kemungkinan Ihyon memang benar adalah satu-satunya anak mantan Ratu Yeon yang tersisa Jika itu benar kemungkinan permintaan mantan Ratu Yeon itu terkait dengan Menteri Yeon Tapi perlu kalian ingat ini hanyalah sebuah prediksi yang mungkin bisa salah dan juga mungkin bisa benar Kalau menurut pendapat kalian gimana nih guys? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen